Halo slow people, ya balik lagi di channel gue Kali ini gue akan unboxing, ini gue beli udah lama Cuma memang baru sempet gue bikinin video ini tuh sekarang Apa yang gue unboxing hari ini, sebenernya boomingnya tuh udah lama Cuma gue baru coba deh, beli deh gitu Ini buat kita pake, tapi keliatannya elegan gitu Kali ini gue akan nge-unboxing yang udah gue beli yaitu Birkenstock Birkenstock ini sebenernya boomingnya udah lama Apa sih kelebihannya gitu kan Apa sih yang bikin dia tuh kayak se-worth it itu untuk bisa dibeli dan dipake sama orang-orang gitu loh Karena yang gue denger juga harganya ya gak murah Untuk sebuah sandal yang kita pake untuk sehari-hari gitu kan Jadi kita langsung aja Ini dia tas Birkenstock biasa lah ya Kita keluarin aja yang ada Kosong, gak ada apa-apa lagi Kita taruh, kalo gue beli barang tuh selalu gue simpen boxnya apapun itu Kalo yang memang udah dipake ya gue taruh lagi di boxnya nih biar gak terlalu gimana-gimana gitu warnanya Ini penampakan boxnya, kalo di bagian atasnya nih Birkenstock Made in Germany Dari tahun 1774 Banyak berat gitu Tipe-tipenya Kalo kalian bisa liat disini Nah Jadi tipe-tipenya ada yang jepit, ada yang kayak langsung masuk gitu Beda-beda ternyata Ada namanya juga Ada yang Madrid, ada Montre, ada Palermo, ada Luxor, ada Medina, Toronto, Sydney Oh, ini nama kota ya Tapi sayangnya ini pakenya bahasa Jerman Mungkin dia ngasih tau, disini tuh ngasih tau kelebihannya Sesuai dengan papat kaki Tapi ini ada Birkenstock, alas kaki dibuat di Germany Ukuran seperti dilihat pada barang Di import oleh Oke Sisi sampingnya Ini sisi depannya Sama kayak sisi belakang yang tadi Dan ini sisi Sesebelahnya lagi Samping Gue beli Tipenya yang rangse Yang kayak jepit gitu dia Kita buka aja Biasa dilapetin sama kertas Gue beli warna Sokolat abu-abu Kita pinggirin dulu aja Ini cuma ada kertas Nah ini Invoice-nya Ini Apa ya Biasalah Birkenstock Made in Germany Udah Gini-gini aja Gak ada lagi Oke Ini juga kita taruh Dan ini dia Birkenstock Made in Germany Ini warnanya agak beda sebelah Karena waktu itu Kena air Kalau gak salah ya Seharusnya kalau airnya udah kering Ya warnanya balik lagi dong Kayak yang ini Tapi ini gak Gak tau kenapa Untuk beratnya Ini sih memang enteng ya Enteng-enteng banget Cuma yang gue heran Kenapa harganya bisa semahal itu Oh iya Ini Ini harganya waktu itu 1.799.000 Potongan 179.900 Sekarang lagi ada discount Waktu itu Jadi gue bayar 1.619.100 So worth it apa Sandal seharga 1.799.000 Gue udah pake Selama sebulenan Bahan-bahan buat Kita injeknya tuh keras Strap-nya itu Memang lentur Kalau warnanya sih Memang bagus ya Jadi kalau disikat Dicuci disikat Ini sih bakalan hancur Soalnya bawahnya itu Ya Kayak gini Gue gak tau sih Kenapa ini bisa semahal ini Atau memang Sebuah sandal yang diperuntukkan Untuk Pijakan kaki manusia Yang akan membuat nyaman Kalau dibilang nyaman Kalau orang yang Gak kuat Berdiri dalam waktu yang lama Terus pake sandal ini Menurut gue ini Gak terlalu empuk Dan Ngebikin dia Gak terlalu nyaman Tapi untuk dipake Di sehari-hari Atau lo buat jalan ke mall Nongrong ala-ala Ini orang bakalan Ngelirik lo sih Disini ada Keliatan jelas Disini birken stocknya Buat ke mall Buat nongrong Buat hangout Buat tantai Ala-ala ini oke Tapi untuk aktivitas yang lama Di outdoor Akan mengganggu Karena kayaknya kurang nyaman sih Menurut gue ya Karena ininya keras Makanya tuh gue heran Kenapa Sandal ini kok Sebegitu mahalnya Nah Gue searching Waktu itu Kenapa kok bisa Sama hal kayak gini Desain food bed yang spesial Bantalan kaki dari birken stock Terbuat dari gabus kayu Atau cork flat yang tebal Dirancang dari ruang lebih Yang akan membuat jemari kakimu Bebas bergerak Hasilnya ketika memakai sandal Untuk berkeliling kemanapun Kamu gak akan mudah berasa lelah Karena sandal bisa menopang berat tubuh Sekalian bisa memperbaiki postur badanmu Kalau didesain untuk tapak kakinya Memang sangat didesain ya Karena dia kayaknya memperhatikan banget Bentuk pijakan Atau tapak kaki Orang-orang tuh kayaknya dia memang menyesuaikan Kayaknya ada cekungan di sebelah sini Untuk menopang postur tubuhnya Terus juga ada di Yang di sebelah Yang sininya tuh Dia agak meninggi Karena memang itu kan Biasanya cekung di bagian Telapak kaki kita kan Dan disininya agak ke dalam lagi Karena yang jempol di sebelah sini Ini memang menyesuaikan Nyaman sih tapi kalau untuk terlalu lama Kayaknya enggak deh Belum terlalu seempuk itu sih Bahan baku terbaik Bahan baku lain dari breaking stock ini Terbuat dari bahan alami terbaik Yang tentunya akan membuat sandal Bertahan hingga bertahun-tahun Selain itu bahan sandal juga ringan Dan sangat fleksibel Tapi tetap kokoh Gue akuin dia kokoh iya Dia ringan iya Dia fleksibel iya Karena menyesuaikan lapak kaki kita Untuk bertahan hingga bertahun-tahun ini Subjektif ya Jadi tergantung kita makinya juga Kalau lo makinya bar-bar banget Ya kemana aja lo pake ini Lo banjir lo pake ini Lo ke tanah lapang yang lagi kena hujan Habis itu becek-becekan lo pake ini Lo lari pake ini Ya enggak akan bertahan lama sih Mungkin tetap bertahan lama Tapi enggak selama yang akan diperkirakan Kalau kita makinya cuma Dalam aktivitas yang biasa-biasa aja Saking modisnya model-model sandal dari Birkenstock Banyak selebriti yang memakai sandalnya Hmm Birkenstock dulunya merupakan Jenis sandal yang didesain untuk kesehatan Tapi karena banyak yang menyukainya Desainnya pun akhirnya merambah Ke jenis sandal-sandal yang umum dipakai Enggak heran jika kemudian sandal umumnya pun nyaman sekali dipakai Kalau kamu berminat Ya kalau kamu berminat Enggak sampai situ Oh jadi dia ini Dulunya adalah diperuntukkan untuk sandal kesehatan Oleh karena itu makanya dibuat tapak kaki sedemikian rupa Seperti telapak kaki manusia yang bentuknya macam-macam Tetapi makin kesini makin kesini ternyata banyak yang menyukai nih sandal ini Dari situ kayaknya berinovasi Oh iya desainnya kita ubah aja nih Kita modif aja nih Biar kekinian tetapi juga tetap nyaman dipakai Dari enak muda sampai lanjut usia Karena mementingkan kesehatan yang tadi Bentuk lapak kaki Senyaman mungkin Masuk juga sih logikanya kalau ini untuk sandal kesehatan Ya ini kenapa dibuat seperti ini Kalau kita misalkan yang kayak orang-orang yang udah lanjut usia tuh Kalau pagi biasanya jalan di atas batu-batu gitu kan Itu kan memang sakit kan Karena itu memang menyentuh syaraf-syaraf itu kan Melancarkan saluran syaraf yang ada di kaki-kaki kan Ya make sense sih kalau memang ini seperti itu tujuannya dari awal Cuma tetap gak tau sih kenapa bisa sampai 1.800.000 kurang seribu itu tadi Ini untuk jenis yang ini Ada lagi yang lebih mahalnya lagi Apa bedanya kalau kita bandingkan dengan sandal yang seharga 25.000 Jadi ini swalow Enak banget dipakainya Kalau dibilang fleksibel ini lebih fleksibel Dia lentur Se-fleksibel-fleksibel ya Dia kaku Dipakai santai ini oke Dipakai jalan-jalan dalam waktu yang lama ini enak banget Gak bikin capek Yang ini made in Indonesia Yang ini made in Jerman Yang ini lebih fleksibel Yang ini tidak se-fleksibel itu bisa dipakai Kesami-semi resmi juga ini bagus Ini gak bisa Tapi nyaman banget Tergantung aktivitas lo Dan lo memilih yang mana Kan kalau ini kan memang lebih diperuntukkan untuk kesehatan kan Yang berikan stok ini kan Kalau ini kan memang buat santai dan buat kemushola bisa Tapi kalau lo dipakai ini kemushola Atau kemasi Atau kejumatan Jangan Bisa ditukarnya sama yang ini nanti Jangan Sedih Gue bilangin aja Jadi kayaknya videonya segitu aja Terlepas dari gengsinya ada Nyamannya ada Atau dari segi kesehatannya Kalian bisa pilih yang mana itu Selagi kalian punya uang dan punya pilihan Kalian bebas mau pilih yang mana Segitu aja video dari gue Givor watching Bye bye See you on my next video Bye bye